Wilyu Jang Sumping Ciro Alves Persib Bandung akhirnya secara resmi memperkenalkan pemain asing anyatnya, yakni Ciro Alves, untuk menjadi bagian di musim selanjutnya. Ciro Alves dikenalkan Persib melalui video berdurasi singkat yang menampilkan video grafis animasi dengan tema sama, yakni biru-hijau yang baru. Dalam video singkat tersebut, Persib tampak memperkenalkan dengan menunjukkan kehebatan Ciro Alves dalam mengolasi kulit bundar di laga Persib versus Persikabo pada putaran kedua. Sayangnya kehebatan Ciro Alves di laga tersebut tidak mampu menaklukan kehebatan terjapaku alam yang tampil sangat apik. Bahkan menariknya lagi, momen saat air mata Ciro pecah juga tersematkan di video tersebut. Selain itu beberapa penggalan video kemampuan Ciro Alves juga tertera di unggahan tersebut. Sudah resmi sekarang, Wilyu Jang Sumping Ciro Alves tulis Persib pada Rabu 13 April 2022. Dalam akhir video, tampak animasi Teja paku alam dan Ciro Alves tengah duduk bersama. Keduanya juga tampak tengah melakukan gerakan salam kepal dengan raut wajah ceria. Teja Ciro satu tim tulis Persib di akhir video. Ungkapan hati Ardi Idrus usai berpisah dengan Persib Ardi Idrus menjadi pemain kesembilan yang mendapat ucapan haturnuhun dari Persib Bandung. Itu artinya Ardi sudah tidak lagi tercatat sebagai pemain Persib sejak hari ini Rabu 13 April 2022. Usai memutuskan Hengkang dan Persib menyampaikan pernyataan resminya. Ardi Idrus mengungkapkan curahan hatinya selama menjadi bagian dari Persib. Dirboboto, 4 tahun kebelakang adalah satu salah momen terbaik dalam hidup saya. Awal musim 2018, si dipercaya bermain untuk Persib Bandung di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Awalnya tidak banyak yang tahu, namun Persib dan Boboto selalu membantu dan mendukung saya menjadi pesepak bola yang lebih baik setiap harinya. Bermain dengan lambang didada dengan dukungan luar biasa dari Boboto adalah kebanggaan yang tak ternilai. Saya selalu didukung dan diterima dengan baik sehingga selalu merasa Persib adalah rumah bagi saya. Namun saatnya telah tiba keputusan yang berat bagi saya. Saya harus mengucapkan selamat tinggal dan mohon izin memulai petulangan baru dalam karir sepak bola profesional saya. Memori dukungan dan pejaran yang saya dapatkan di Persib tidak akan saya lupakan. Begitupun saya yang akan selalu mencintai Bandung dan keramahan masyarakatnya. Akhirnya saya hanya bisa berterima kasih kepada kasih saya yang saya terima. Serta berharap yang terbaik bagi Persib kedepannya. Saya berterima kasih untuk pelatih, rekan pemain, Boboto, dan untuk kota ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang sama perbuat selama ini. Terima kasih dan sampai jumpa Ardi. Belakangan ini disebut-sebut bahwa Ardi Idrus akan memperkuat Bali United. Terima kasih telah menonton!